Intro Setiap manusia pasti akan diuji oleh Sang Maha Pencipta Dan ujian yang Allah berikan ada dua bentuk Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-35 Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Imam Ibn Kathir Rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan Makna ayat ini yaitu Tentu ketika Allah memberikan ujian ada maksud dan tujuannya Ada tiga yang bisa kita ambil hikmah tujuan dan maksudnya Yang pertama adalah untuk mengetahui siapa dari hambanya yang bersyukur atau ingkar dan kufur Yang kedua untuk mengetahui siapa dari hambanya yang jujur atau berdusta Yang ketiga untuk mengetahui siapa dari hambanya yang bersabar atau putus asa Yang ketiga untuk mengetahui siapa dari hambanya yang bersyukur atau ingkar dan kufur Yang ketiga untuk mengetahui siapa dari hambanya yang bersyukur atau ingkar dan kufur